Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Topik kali ini adalah tentang optimis. Ada sebuah pepatah China mengatakan, setiap burung bebas terbang di atas kepala kita, tetapi hanya kitalah yang bisa mengizinkan burung tersebut, membuat sebuah sangkar di kepala kita. Nah, ini maksudnya apa teman-teman ya? Setiap orang bebas berkata apa? Setiap orang bebas memiliki keyakinan seperti apa? Tetapi yang paling penting adalah, keyakinan apa yang kita ambil? Ada banyak teman-teman ketika mau bergabung bersama kompetensis berkata, Pak, saya nggak punya uang, saya nggak bisa bergabung. Nah, itu juga benar. Tetapi ada segelintir orang yang berkata, justru karena saya nggak punya uang, saya harus bergabung di kompetensis, supaya suatu hari saya bisa punya bisnis yang besar, dan saya bisa punya uang. Itu juga benar. Ada orang yang berkata, Pak, saya kan nggak bisa ngomong. Mana mungkin saya bisa jalankan bisnis ini? Itu juga benar. Tetapi ada segelintir orang yang berkata, justru karena saya nggak bisa ngomong, saya harus segera bergabung di kompetensis, dan menjalankan bisnisnya, supaya saya bisa belajar ngomong. Itu juga benar. Ada juga yang berkata, Pak, saya kan nggak punya waktu, apakah saya bisa jalankan bisnis ini? Itu juga benar. Tetapi ada segelintir orang yang berkata, justru karena hari ini saya kekurangan waktu, saya harus segera menjalankan bisnis ini suatu hari, supaya bisa memiliki banyak waktu, karena bisnisnya sudah berjalan dengan baik. Nah, apapun yang Anda yakinin, akan selalu benar. Keyakinan akan selalu benar, bagi mereka yang mengatakannya. So, apa yang ingin Anda ambil, optimis adalah lawan kata dari pesimis. Saya banyak melihat ya, kenapa banyak orang gagal di bisnis ini? Karena mereka adalah seorang pesimis. Seorang pesimis ini adalah seorang yang gagal di awal. Bahkan sebelum memulai, dia sudah gagal. Pernah nggak Anda ketemu sama seseorang yang sifatnya pesimis? Suka mengeluh, selalu mengatakan ini sulit, selalu mengatakan ini tidak bisa. Saya yakin, mereka mengeluarkan getaran, dan getarannya menurut saya itu negatif. Dan, terus terang, mereka akan juga menarik, hal-hal yang mereka katakan. Mereka tidak bisa, mereka sulit, dan susah. Setuju nggak teman-teman? Dan kalau Anda ingin sukses, yang saya lihat, teman-teman yang sukses bersama komunitasis ini, mereka adalah orang-orang yang optimis. Mereka optimis di awal. Sehingga orang-orang yang optimis, itu mengeluarkan sebuah getaran yang luar biasa. Sehingga mereka bisa menarik hal-hal yang luar biasa, mereka bisa menarik hal-hal yang positif, ke dalam hidup mereka. Sehingga yang awalnya bisnisnya susah, susah menjalankan bisnis ini, karena punya perasaan optimis, mereka dimudahkan jalannya. Jadi, yang paling penting adalah, hati-hatilah. Apa yang Anda rasakan, perasaan optimis atau pesimis, itu menentukan Anda mau jadi apa ke depannya. Jadi, teman-teman, pastikan Anda menjadi seorang yang optimis, dan pastikan juga Anda selalu berkumpul dengan orang-orang yang optimis, dan selalu berkonsultasi dengan orang-orang yang optimis, supaya Anda bisa mendapatkan sebuah energi yang luar biasa, untuk Anda bisa mencapai tujuan Anda yang besar di kemudian hari. Sukses untuk kita semua, dan selalu salam hebat, luar biasa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!